PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kami kalian keluarkan PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kamu lagi memb Badia Masalah pada warna Pemorong janjin Pembusan buku kamu yang bawa saya nanyainya apa handphonenmu dimana di rumah tadi bilang nyatanya disini Pak kenapa kamu bohong saya takut Pak takut kenapa dia tadi ini apa yang kamu lakukan sampai kamu takut sama polisi berarti ada salah yang kamu lakukan saya sangat tidak memegang akun itu Pak nah itu kan enak banget jujur kalau yang tadi baca baca yang kencang mau dibuat sama mana gua bawa teman satu boleh enggak buat baca baca ini bawa berang gede Iya Pak itu bukan tapi saya itu mau yang ngecat ya Pak saya bercanda dong Pak sebab s**t kamu ngecat begitu apa dia bercanda doang Pak biar apa bercanda kamu kayak begitu tapi kan dia sih ajakin nonggeng dari tadi lama banget siapa dia kemana tadi nih si nongkrong biasa emang biasanya kalau nongkrong harus pakai biliman keras ya udah biasa berarti saya enggak tahu kalau ada itu saya kan lagi di rumah ya Pak apa susahnya ngomong-ngomong ini saya takut ngapa-ngapa asal punya orang Pak punya orang itu punya siapa punya teman dia punya dia Pak eh jadi kamu punya celula atau enggak bukan punya saya itu Pak jadi kamu punya atau enggak enggak eh dia punya siapa punya dia Pak jadi kamu punya atau enggak enggak punya Oke nih dia ngasih ke saya Pak enggak ngasih naro-naro Pak ya saya enggak tahu juga naro dimana di rumah k***** di rumah saya Pak ini mungkin yang hitam dia mungkin buat apa jangan umur jadu Pak bukan 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 yang terbalik bendera kan oh paduk kalau nggak tahu itu jadikan penahan kalau memang diberi-beri diberi-beri baca di mana di mana di sini jadi penaga tepat penyipan jatuh-jatuh tajam ya kenapa ada bareng itu disitu gue sih gak tahu pak ya kamu jelas ya kamu jelas kedatangan kita ke sini kenapa gak sih gak bakal karena uangnya jari tahu kalau sih gara-gara ini anak-anak masalah celurit itu saya gak tahu pak kalau masalah celurit nah terus siapa yang nyimpan celurit di rumahmu ya dia pak nah dia dia itu namanya siapa nama asli asli nah adik tau gak naruh celuritnya itu di rumah kamu kamu nya tau pertanyaan nah tau kan besoknya saya suruh pindahin pak nah besoknya disuruh pindahin nama kamu tapi terlambat ini kan menjadikan pengalaman aja nanti kita bawa dulu ke poseksi manggis nanti buah atau yang saudaranya kan bapak sama mamanya udah ada ya nah nanti bak buah sama siapa nanti ke poseksi manggis untuk nanti apa anak ini didatang dan di kemudian hari tidak melakukan kejadian ini lagi dan atau enggak menyimpan barang-barang senjata tajam yang untuk digunakan untuk tawuran dalam interogasi kelanjutan kami berhasil menemukan satu senjata tajam untuk pantul turit dan juga kita temukan juga gear yang diduga untuk tawuran juga ini di saat tim melakukan patroli rutin tim mendapati sekelompok muda tersebut sedang melakukan minum-minum kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari salah satu pemuda tersebut mengaku menyimpan sebuah sajam di rumahnya lalu kami mendatangi ke salah satu rumah pemuda tersebut ada sebilah selurit dan gear beserta bendera dengan indikasi gangster kemudian sekelompok pemuda tersebut kami amankan di poseksi manggis untuk ditindak lanjuti selamat menikmati selamat menikmati